Gue ditipu sama manajer gue sendiri Satu miliar bro Sorry ya Pada saat itu Gue gak kesel Semua orang di sekitar gue Lu gimana sih Lu diboongin nih sama orang men Lu kok diem-diem aja Apa segala macem Ya kita proses hukum Kita kasih solusi Ini bisa bedain ya Hostnya disini Derry disini gak Belum berubah kok Derry posisinya kok Christian Sugiono Om Sehat om Sehat Apa kabar der Baik Alhamdulillah Akhirnya biru-biru Ini nyocokin karena Memang kasih solusi biru kan Betul Gak ada yang lain Gak ada yang lain Cuma memang ngikutin warnanya Kasih solusi Oh soalnya agak rame Artis pada kesana Oh gitu ya Sisi lain Seorang Christian Sugiono Liat deh Ternyata dibalik ini semua Mungkin ada beberapa yang tau Dulu ada yang sempat gak percaya Tentang malesbanget.com Di tahun 2010 kan ya Lu bikin ya om ya Iya kan 2010 bikin media Malesbanget.com Terus Kita dulu mikirnya Ngapain ini artis nih Bikin-bikin media Digital gitu kan Nih Hidupnya dari mana nih Tapi sekarang Anda sudah kering Kami baru nyemplung ya Gitu ya Iya Senior ini Terus disamping itu Ada villa juga ternyata Banyak ya lu punya villa ya bang Ada Lumayan Ada berapa tuh Kalau belum tau Ada beberapa lah Sampai saat ini Ada beberapa Cukup untuk Liburan Beberapa keluarga Sekaligus Beberapa keluarga Ada lima Beberapa keluarga Berarti kalau sekali berangkat Bisa sepuluh keluarga Bukan orang ya Orang Bukan lima orang Tapi keluarga ya Lihat tuh Ini di Airbnb Kita langsung buka aja ya Vila-vilanya Langsung sekalian promo nih Dagang Kalau mau yang sewa Silahkan langsung klik Airbnb nya Boleh Yaudah yuk Kita liburan dulu yuk Baru syuting Iya nih Nah ini nih Jadi ada yang Nanti kita ceritain ya Bang Ada yang dari awal dibangun Atau akuisisi Atau renovasi Terus gimana Cara bagi waktunya Klasik sih sebenernya Cuma mungkin temen-temen Banyak yang pengen tau tuh Atau fenomenal stigma Tentang Artis mah enak Bisnis pasti sukses Gitu ya Iya gak sih Males Bang Totom Kayaknya gak pernah Justru gue liat Yang banyak yang sukses Justru bukan artis ya Artis kelihatannya sukses Emang ya Gak tau ya Oh kue-kue artis kemana ya Itu nih Kita bahas dari awal ya Bang Siap 2010 Ceritanya Kenapa kepikiran kok Kita nih sekarang Baru pada nyemplung nih Di dunia media digital Bikin podcast Talkshow Bikin MLE itu apa ya Comedy TV lah ya Terus kan lu udah bikin dari awal Gimana cara ngukur Bahwa ini ada masa depannya Terus fase-fase jatohnya Naiknya Terus kenapa kolaborasi Barang sama R66 tuh Ngomongnya gimana sih R66 R66 kayaknya R66nya Helmi Yahya kan Betul Nah itu kan Apakah bagian dari Gue lagi declining nih Gue gak tau Gue surut pandang Coba untuk kontrol Kontradiktif lah ya Gara-gara declining Mau gak mau Gue harus ngetap Ngetap sana sini Nempel sana Nempel sini Masa bisa sih Seorang Christian Sugiono Ampe declining Kayaknya gak mungkin Kayaknya naik terus Gimana Bang dari awalnya Jadi kalau misalnya Kita bahas malesbanget.com Boleh Jadi malesbanget.com itu Sebenernya kalau yang kita tau Di tahun 2010 Gue membuat malesbanget.com itu Tapi sebenernya Ceritanya tuh balik 10 tahun sebelumnya Jadi di tahun 2000 Gue-gue kuliah di Jerman Gue ke Jerman Di tahun 99 Bulan Desember Kemudian dari situ Jamannya ARC Lu umur berapa sih bro 3-4 Kita beda 9 tahun Gue 43 43 Oke mukanya tapi Kayak saya yang 43 Dia yang 34 Puas banget loh Ini orang ketawannya puas banget Nah jadi Pas saat gue di Jerman itu Kita main MIRC Tau lah Tau dong ASL Palace Itu dia Gue tau lagi Warnet tuh AS please gitu ya Nah ARC itu kenapa gue main Karena waktu itu gue pacaran Sama bini gue sekarang Titi Long distance Nah waktu itu kan Belum ada social media Whatsapp Apa-apa yang macem Even SMS Waktu gue nyampe di Jerman SMS aja di Indonesia Belum ada Gue nyampe ke Jerman Ngeliat HP Wih gila Bisa ngirim teks SMS Gue kirim ke Indonesia Titi gak terima Karena waktu itu Gue inget banget Indonesia Belum ada SMS Tapi berapa bulan kemudian Kemudian provider Ada SMS Gue happy Akhirnya bisa SMSan Sama Titi Gue di Jerman Dia di Indonesia Nah kemudian kan Jadi kita mainnya Komunikasinya satu-satunya Lewat ARC Titi dibela-belain Ke Warnet Kita beda 6 jam Di Jakarta jam 9 malam Gue disana jam 3 sore Baru kelar urusan gue Baru main ARC Titi harus ke Warnet Jam 9 malam Bela-belain Yaudah Itu kenapa gue jadi Sangat-sangat stick Dengan ARC Nah kemudian Di ARC itu kan Kita ketemu sama orang-orang Di seluruh dunia Orang-orang Indonesia Ada channelnya dulu Namanya Dance Pool Ada yang namanya Channel Jakarta Ada yang namanya Bawel Channel Bawel itu Yang paling terkenal rame Nah kita bikin Satu channel Namanya males banget Karena apa? Karena gak tau Cuman bikin aja Udah kita bikin channel sendiri Soalnya channel lain Itu terlalu rame Manusia-manusia Jadi gue ajak teman-teman gue Yang di Inggris Di Australia Di Amerika Yang kita gak pernah ketemu Mukanya Cuman gagal main itu Kita bikin channel baru Namanya males banget Yaudah bikin aja males banget Oke bukan gara-gara Memang ini males banget sih Waktu udah beda Males banget sih SMS susah Males banget sih Ngobrol susah Bukan gara-gara story itu Belum Belum Jadi just bikin namanya Males banget aja Gak tau kenapa Gue lupa salah satu temen gue Yang ide nama itu Kita bikin lah Satu channel Isinya banyak anak-anak Indonesia Yang sekolah di luar negeri Ada yang di Amerika Australia Inggris Di channel itu Dia di Australia Namanya Adir Dia bisa grafis desainer Temen gue ada yang di Inggris Yang lain juga Dia bisa website juga Dia bisa bikin konten Gue nulis juga Akhirnya apa Yaudah kita bikin Dari obrolan channel MIRC Tentang kekangenan Kita akan di Indonesia Kita bikin website Bikin kontennya Ditulis Gue bikin website Temen desain Ketemu di internet Berjadilah Website males banget Dotcom Kalau dicek domainnya Whois Itu website Domain males banget Dotcom Itu dari tahun 2001 Udah kita beli Whois Nama domain males banget Dotcom Domainnya itu aja ya Cuma belum diisi Artikel apapun Udah Website yang masih statis Website tahun 2001 Kayak gimana sih bro Cuma konten apa Tapi itu rame Di kalangan Anak-anak yang di luar negeri Karena pada saat itu Di Indonesia Internet belum penetrasi Belum tinggi lah Orang belum terlalu tau Tapi ada beberapa Yang udah main internet Tau males banget Dotcom Pada saat yang bersamaan Kaskus juga lagi Rising Si Andrew Dia di Seattle Dia bikin Kaskus forum Kita tau lah semua Nah pada saat itu tuh Emang males banget Dotcom dan kaskus tuh Yang dikenal Di anak-anak luar negeri Oke Itulah Jikal bakal Males banget Dotcom Oh Berarti bukan dari lokal dulu Tapi gara-gara Anak-anak luar negeri Yang kangen sama lokal Terus mereka gak ada Fasilitas Ngobrol Iya Akhirnya Bikin lah Website iseng aja Kita beli domain Gue ketemu sama partner gue Yang namanya Ario Aji Adir Dan gue ini Dan lain sebagainya Kita bikin Websitenya dulu Segala macem Baru berapa tahun kemudian Kita ketemu di Indonesia Oh lu yang namanya ini Yang ini Jadi kita tau dari IRC Dari internet Kita kenalnya di internet dulu Sama anak-anak ini semua Ketemu lah Kita di Indonesia Berapa tahun kemudian Yang ternyata Oh lu si Anu Si Anu Udah kita hangout Sampai sekarang jadi temen Oke Gue cepetin ceritanya Gue kuliah di Jerman Segala macem Segala macem Akhirnya gue balik ke Indonesia Tahun 2006 Belum jadi artis tuh? Udah dong Bentar Bentar Gue mudur dikit Selama chatting Chattingan itu Udah tau belum mereka Kalau gue chat-chatan Sama artis? Kaga orang gue Kaga jadi artis Pacar gue artis Titik Tapi Waktu itu Gue di Jerman Sering bolak-balik Ke Indonesia Oke Ketika ke Indonesia Gue punya cewek artis lah Gila lo jalan-jalan Kemana kena sorot Kamera infotainment Kena cipratikit lah Masuk-masuk Oh ini pacarnya Titi Kamal Gina-ginu Di Jerman Kuliah Padahal gue sani nyuci piring Kerjanya Beneran Gue kerja Fabrik segala macem Cuman kan kayaknya Wah gitu-gitu Bule juga Kayak gue Dari Jerman Gue kerja Bawa duit euro Ke Indonesia Gue jadi orang kaya Bro Gue bisa teraktir Pacar gue artis Di restoran mahal Begitu itu Habis itu balik Jerman lagi Gue ngulik lagi Gitu Wah ini sisi lain Yang kita selama ini Tidak tau Kirain kami ada Sangat Oke Jadi Gue belum jadi artis lah Nah kemudian Tahun Gue tuh suka nulis Pada prinsipnya Gue orang suka Bikin konten Iya Waktu itu kan video Belum susah ya Kamera digital aja Belum ada Iya Kemudian gue suka bikin konten Nah gue suka nulis di males banget.com Makanya waktu itu gue magang di Tracks Magazine Tracks Magazine Gue tuh sebagai kontributor lepas Di luar negeri Untuk acara-acara musik Konser Di luar Di luar Jadi kalo misalnya ada konser Waktu itu Coldplay Ada Tiesto Launching Album Ada Gue lebih ke acara festival ya Di Eropa Gue sama Mas Hagi Hagi Hagaromo Dulu dia di tracks juga Gue udah kenal baik sama dia Gue minta Mas Hagi Bisa gak Gue jadi kontributor di luar negeri At least gue dapet ID ID media Untuk gue masuk ke backstage Di acara-acara festival di Eropa Jadi gue gak bayar Dan gue bisa langsung Masuk ke backstage Ketemu artisnya Untuk kita interview Waktu itu kan seru banget bro Temen-temen gue mau beli tiket Untuk konser Nabung Gue gak Gue pake media ID All access All access Yang di provide Sama tracks magazine Di Indonesia Untuk gue bikin-bikin Liputan Kemudian akhirnya gue Liburan Di Indonesia Kayak 3 bulan Gue ngapain nih Gue males Nganggur Akhirnya gue Magang dong Gue mau tau nih Kerja kantor dimana Akhirnya gue magang lah Di MRA Tahun berapa Itu gue lupa lah Ini itu tuh Satu gedung berarti kita Gue 2005 Udah masuk ruang siaran Kayaknya gue tahun-tahun segitu juga Tapi gue lantai 8 Gue lantai berapa 14 ya 14 ya Trax magazine dia Loh Kang Soleh Solehun Nah pada saat gue lagi magang Soleh masuk Saat itu tuh Tahun-tahun itu tuh Gue sama Arian Arian Seringai Seringai Soleh Salman Aristo Andira Dan lain sebagainya Itu kita Gue interview Apa dulu bandnya Peter Pan Gue interview Luna Maya Begitu-begitu bro Seru Nah itu gue happy Dari situ gue ketemu Mas Erwin Arnada Mas Erwin Dia produser X-cinema Dia ngajakin gue casting Film pertama gue Yaitu catatan akhir sekolah Tian Mau gak Ini gue mau bikin film nih Kayaknya lu bisa cocok Untuk peran ini Mau gak ikutan casting Wah lumayan nih Gue lagi liburan Ditawarin main film Ya why not Oke Dan masih sama Titi kan Masih Iya kan Abis itu Tawarin Lumayan lah Gue gak jomblang-jomblang amat Pasti mikirnya gitu kan Kalau gue jadi artis juga kan Sama-sama terkenal gitu loh Gue gak pernah Gue gini Gue gak pernah Mempikir bahwa Gue mau jadi artis Karena pacar gue artis Bukan Iya gak mikir gitu maksudnya Ya gak Titi waktu itu Malah tidak memperbolehkan Gue syuting Dia gak suka Gue mau jadi artis juga Istilahnya gitu lah Oh ternyata anda seposesif itu ya kak ya Gue bilang aja disini gitu Kenapa Gue gak tau lah Mungkin dia punya alasan terpentu Tapi ya tadi gue ikut casting Akhirnya gue diterima Gue syuting lah Film pertama gue Catatan akhir sekolah itu Tahun 2005 Gue syuting Abis gue syuting Gue langsung balik lagi ke Jerman Gue gak sempet nonton filmnya Di Indonesia Premiere Launching apa gitu Gue gak nonton Jadi film itu Gak pernah gue tonton di bioskop Gue cuma nonton dulu di VCD Iya Gitu Itulah pertama kalinya gue Dalam tanda kutip Jadi artis Cuma waktu itu Coba pengen coba-coba aja Coba-coba aja Tapi gak diseriusin Iya Karena punya tanggung jawab di Jerman Lumayan Emang berapa uangnya waktu itu Bayarnya deh Ah berapa sih waktu itu ya Gak gede lah bro Perannya utama Kagak Peran utamanya kan si Betiga Tapi gue peran Peran antagonis utama lah Gue peran antagonis Tapi yang utamanya Oke Gak gede bro Gaji gue satu digit Jutanya Oh tapi kan tahun itu kali Ya gue gak ada pengalaman juga Kan anak baru Gue diajak Berapa aja gue ayo Gile baru gak jadi figuran Emang boleh seorang dalam itu Gue esting bro Gue esting Yang baru itu Cuma keliatan bahu paling Oh gitu ya Tuh gue tuh Ikutan syuting tuh Dari sini doang nih Iya kan Langsung jadi ketua geng Kalau antagonis kan Kalau yang pertama berarti ketua geng Iya betul Ya maka tadi gue bilang Emang boleh seganteng itu Lo bisa langsung dapet gitu loh Gak tau lah Tanya mas Erwin lah Kemudian dari situ ya Gue Jerman Segalanya Gue lanjut lah Shooting film jomblo Oh iya itu naik tuh Dan seterusnya Jadi kalau misalnya ditanya Kok bisa sih artis Jadi entrepreneur Sebenernya gak gitu Kebalikannya Gue seorang entrepreneur di awal Yang jadi Artis Tapi memang Cerita-cerita ini Gak banyak orang yang tau Karena orang tau Gue dulu tuh sebagai public figure Sebagai pemain film Pacar titik Sinetron Iklan dan lain sebagainya Kemudian Yang gue kerjain ini Belakangan baru Baru ke ekspos Sebenernya enggak Dari jamannya gue di Jerman Yang tadi gue cerita Gue kuliah IT Gue sudah membuat perusahaan Web design and development Pada tahun 2004 Sama partner gue si Ario Gue di Jerman Ario di Indonesia Dia web designer Gue pro gamer Kita ketemu di internet Gak mesti meeting live Gitu kan bisa Jadi Barangnya jadi Gue pulang ke Indonesia Gue cerita sama lo Gue di Jerman Gue tidak menyelesaikan sekolah gue Oh Iya Kenapa Kenapa Panjang ceritanya Mau gue ceritain Dikit aja dikit Intinya adalah Bahwa Gue mengambil Sebuah keputusan besar Di hidup gue Yang Menurut gue Kayak namanya tuh Leap of faith Leap of faith Kadang-kadang orang tuh Harus ya Mengambil keputusan besar Dalam kehidupan Untuk Seterusnya Lo akan jadi kayak gimana Pertimbangan gue saat itu adalah Bahwa gue udah kelamaan di Jerman Gue kerjaan Nisanya kerja Nonton konser festival Seneng-seneng Segala macem Tapi gue hidup Sekolah gue Gue sekolah IT Gue sampai sekarang Gue waktu itu bisa Bikin program Gue bisa kerja Tapi ketika gue harus Mengikuti kuliah gue Gue kan Mendingan google Gue mau tau Cara bikin security IT Apa segala macam Gue google Sedangkan di mata kuliah gue Ini kayaknya baru Dua semester lagi Kayak gitu-gitu Dan gue keranjingan kerja Nah gue tuh tipe Anak yang rock'n'roll Jadi di luar negeri gue itu Gue kayak Keenakan hidup lah Gitu Ekonomi aman? Nah gue kerja Gue kerja di restoran Gaji gue tuh Satu jam itu 6 euro Dalam satu hari Gue bisa kerja Maksimal 10 jam Seminggu 5 Jadi dalam sebulan Gue bisa dapet berapa? Kalo dihitung ya Kurs rupiah deh coba 6 euro berapa lagi waktu itu? Gue lupa Euro 15 ribu Pokoknya intinya gue bisa hidup Gue bisa hidup untuk Kadang-kadang pulang ke Indonesia Beli tiket Gue nonton konser Gue makan Gue seneng-seneng Segala macem Gue beli baju Segala macem Tapi ngepas Itu makanya gue ngukur nih Bisa hidup disana Terus aman Terus kayak foya-foya Gak-gak foya-foya banget Iya maksudnya kayak Santai aja gitu Santai Justru itu yang bahaya Buat gue Karena gue merasa Pada saat itu Gue udah enak hidupnya Kayak Ya udah lah Gue gini ya Gue happy Gue bisa ketemu Nonton Kan gue seneng musik Gue bisa nonton konser terus Gue bisa ke acara party Gue bisa kemana Abis itu gue pulang Tinggal kerja di restoran Akhir bulan gajian Apa titik baliknya ketika Itu kan hal yang Istilahnya Apa ya Ringan banget lah Santai banget Semua juga Siapa yang gak pengen kayak gitu Kasarnya begitu Terus siapa yang bikin kayak Gak gue harus balik ke Indonesia Karena gue udah kelamaan disitu Gue tidak menjalankan sekolah gue dengan seharusnya Gue sibuk kerja Kerja restoran dan kerja web ini Dan gue ngeliat temen-temen gue yang di Jerman Karena disana sekolah gratis bro Gue gak dibayarin sama orang tua gue Gue bener-bener hidup Dari hasil ini gue sendiri Apa banting tulang sendiri Untuk gue hidup disana Beda sama temen-temen yang sekolah di Amerika Dia karena sekolahnya bayar Jadi at least 4 tahun atau itu harus diselesain Kalau enggak mahal Di Jerman gak gitu Anak-anak Indonesia disana banyak yang kepanjangan Akhirnya keterusan-keterusan-keterusan Dan gue ngeliat bahwa Oh hidup di Jerman enak Sudah teratur Sudah jelas hidupnya Abis gini-gini Berkeluarga apa segala macam mati Gue gak mau hidup gue kayak gitu Sebelum gue mati Gue mau ke Endrol dulu Akhirnya gue memutuskan apa Kalau disitu kehidupannya ketaker Enak Ketaker Gue mau pacar gue di Indo Keluarga gue di Indo Yaudah lah Gue rasa ini waktunya gue balik ke Indo Gue start form yang gak zero banget lah ya Tapi gue start new Oke gue ngerti ya Ketika dibablasin disana ya Enggak ada ujungnya Enggak ada arti hidupnya yang benar Enggak ada apa bisa jadi Udah set mati gitu Kita gak tau gak bermanfaat Buat mungkin anak-anak kita Dan seterusnya Akhirnya balik ke Indonesia Ya memang start Semi zero lah ya Semi zero Tapi at least gue udah punya Perusahaan web design gue kecil itu Untuk gue lanjutin di Indonesia Nah kuliahnya gak lulus dong? Gue tidak menyelesaikan Kalau gak lulus kan kesannya gue Ikut ujian Terus Oh ya gagal Gak lulus Gue tinggalin aja Sayang gak tuh Ilmu Apa mungkin Ijasa atau apalah Gue gak perlu ijasa Ilmu gue udah dapet Kan gue udah bisa nih Gue udah bisa kerja Gue udah bisa kerja Sama partner gue Dibikin perusahaan web design Namanya Subchube Studio Kita punya klien Satu record label besar Artis-artis itu pada bikin website Pada tahun itu ya 2007 Segala macem Agensi web developer ya Iya Nah dari situ gue ngeliat Ya gue udah punya modal Dan gue bisa hidup Itulah kehidupan entrepreneur gue Yang pertama sebelum gue dikenal orang Jadi artis Oke Tapi secara revenue Omset ada gak tuh Besar gak Ya gak besar lah Tapi maksudnya untuk start something Oke bro Iya Maksud gue gini Gue orangnya gak ngoyo Gak kayak yang Harus bang Gue menjalankan kehidupan tuh Gue suka di journey Gue suka rock and roll Gue banting kanan dikit Kena banting kiri dikit Gue seneng yang gitu Ngerasain bahwa The journeynya hidup tuh Itu hidup gue Mungkin hidup yang lain beda Tapi ini hidup gue Gue mau Membentuk hidup gue Dalam tanda kutip ya Semau gue Tanda kutip Cuma ketika semau gue tadi Tempatnya di Jerman Malah jadinya Takutnya Takutnya jadi nothing gitu loh Kayak abis begitu aja udah Udah ketaker Iya Bener tadi bahasa ketaker Disana kan gak segampang di Indo Kita bikin perusahaan Sama temen-temen Ngumpul berat-berat Opportunitynya disini Memang Disana negara maju Tapi karena negara maju Peraturan dan segala macamnya Sangat jelas Sehingga orang untuk Apa Bisa kayak Potensi opportunity Untuk sukses Disana tuh Apalagi kita orang asing Beda dengan Di Indonesia Oh dia majuin yang lokalnya dulu ya Ya Beda lah Pasti beda aja lah Nah begitu balik ke Indonesia Pasti kan Apa ya Apakah langsung ke Males banget Dotcom yang di website Yang segede itu Ada konten-konten pada syuting Apa segala macam Kan lumayan ngebangun tuh Tapi sekepaknya apa Ilmu yang ada disana Dituang kesini Gini Ada yang bilang katanya Teknologi kalau kecepatan juga gak baik Exactly Ya kan Friendster Misalnya Itu yang terjadi di kita Nah itu kan Nah sekarang gini nih Gue tuh ngeliat ada dua Sisi dan dua dunia yang berbeda nih Menarik nih untuk dari segi bisnis Ke Jerman Lo ke Jerman Nemu ilmu Kan tadi udah bilang kan Wah gue dapet duluan disini Akses duluan Disana teks atau SMS Biasa banget gitu ya Kita di Indonesia kayak Kampungan gitu mungkin Ternyata bisa lo ngirim Misalnya Istilahnya selangkah lebih maju Sekian tahun lah Balik ke sini Kan langsung keluar tuh Males banget Dotcom apa segala macamnya Bikin Nah kita dulu tuh kayak Terlalu kecepatan nih Nah itu gak mikir bahwa kayak Bayang gak ya Gue bisa tetep Munculnya cepat Jangan-jangan tutupnya cepat Itu gimana cara ngatasi nih Jadi Tahun itu gue balik Gue punya perusahaan Web Design Development Yang tadi gue cerita Gue kerjain kerjaan klien Gue orang IT Pada prinsipnya gue tuh developer Gue tuh programmer Gue tuh geek Misalnya orang-orang liat Gue tuh geek gitu Tapi gue orang kreatif juga Nah Kemudian gue pikir Males juga nih Ngerjain kerjaan klien mulu Kita pengen punya produk sendiri Oh yaudah kita hidupkan aja Males banget Dotcom yang di channel IRC dulu Yang sudah pernah dikenal orang-orang Kita bikin PT Kita resmiin yuk Jadi perusahaan beneran Kita hire orang Kita bikin Selama ini kan cuman iseng-isengan Jadilah PT males banget Dotcom MBDC Media Tahun? 2010an 2009 lah About that time lah Gitu gue lupa Itu kan Ngeri banget tuh Tahun-tahun segitu Tiba-tiba udah main Bisnis media digital Apa yang kita pikirin Waktu itu Media Media di Indonesia Media yang besar Itu yang sukses itu detik Kapan lagi grup Kompas Dan mereka tuh Mer-start juga lah Pada saat itu ya Tapi gue ngeliat kok Mereka news Politics Sports Atau entertainmentnya tuh Kayak Hollywood Hollywood entertainment Gossip infotainment Nah kita pengen bikin Kayak satu media Kayak majalah high Anak-anak muda Yang kontennya Konten kreatif yang lucu-lucu Ya alamalesbanget.com lah Kontennya artikel Yaudah Kita bikin lah website Hire team Redaksi segala macem Gue pake orang dari Prambos dulu Untuk kita hire Jadi pemret Dan segala macem Jadilah website malesbanget.com Kemudian Kita ngeliat Kan gue dapet fundraising juga lah Apa gue cari Dari apa investor gitu Investor Ada lokal Ada asing juga segala macem Dari situ gue banyak ketemu orang Gue belajar Bahwa Video Is the future Pada saat itu ya Pada saat itu ada info Video is the future Gue ngeliat Bener juga Gue cek lah Ke Amerika tuh ada Collegehumor.com Buzzfeed Itu tau Buzzfeed Gue nontonin juga tuh Nah mereka semua video Gue berasumsi bahwa Apa yang terjadi di luar negeri Lambat-laun akan terjadi di Indonesia About 3-4-5 tahun lah Mungkin gitu ya Kita start duluan Bikin konten Hire team video Beli kamera Youtube Penontonnya waktu itu Siapa yang nonton Youtube Youtube tuh 2008 Awal ya Kalau gak salah 2008 gitu Kalau cek di Youtube mayamalesmala.com Video pertama yang lu upload Liat aja tahunnya tahun berapa Penontonnya gak ada Tapi kita bikin aja dulu Kita bikin dulu Kita bikin dulu Kenapa? Karena kita tau Suatu saat Ini video akan jadi Lebih deh Pada artikel Untuk jualan Untuk jualan Kalau dari online media company Revenuenya kan dari Advertising Kalau misalnya kita bicara Hanya artikel Konten-konten statis Segala macem Kita harus dapet Trafik yang tinggi Karena itu pake banner Pake CPM Segala macem lah Tau ya? Tau ya? Jadi supaya dapet Angkanya yang signifikan Kita trafiknya mesti tinggi Tapi waktu itu Kita gak tau Gimana cara tinggiin trafik Social media Akhirnya muncul Twitter Tahun 2009 2009 betul Kita pake lah Twitter on ya Ada Twitter Gimana cara Ayo kita cari Orang yang bisa main Twitter Yuk kita gaji Orang main Twitter kok digaji Akhirnya sekarang Namanya social media spesialis Kerjaannya ada beneran Dulu gak ada Kerjaan kayak gitu Kita pake Facebook Segala macem Jadi kita emang struggling Di awal Ada sesuatu yang baru Yang kita gak tau Gimana caranya Tapi kita cobain aja Kerjain sendiri Dengan sotonya Dengan sotonya Sotonya sendiri Gitu Jadi struggling di awalnya Seperti itu Kita bikin konten Video dan segala macem Yang susah Budgetnya gede Dan klien kita mau cari Untuk Kita cara pikir adalah Kalau artikel harus dari Banner dan klik Dan CPM Harus volumenya tinggi Kalau kita bikin konten video Kita bisa dari Sponsor konten Ya Ya paham ya Sponsor konten Tiba-tiba masuk built-in lah Yes Nah itu yang kita kejar Sebenernya Waktu itu Kita mau bikin konten yang bagus Mungkin view gak sepecah-pecah Gila-gilaan Tapi at least kita punya konten bagus Yang audiensnya captive Yang audiensnya dapet Dan kita bisa jualan dagangan Sponsor masuk yang sesuai dengan Marketnya dia Audiensnya Oke Cara pikir kita seperti itu Waktu itu Gile Gue tadi ngamatin Video Is future Terus Decide atau memutuskan bahwa Ini nih Yakin bisa Yang dimaksud future Itu di Indonesia Jangan-jangan mungkin future Yang dimaksud adalah Amerika Jangan-jangan mungkin future Yang dimaksud adalah Eropa Kita ngomong benua ya Australia Apa segala macem Kok berani banget gitu loh 2010 Nah gue aja berani ke podcast Kayak gini aja Sebenernya gue udah nontonin Atau dengerin Apple Podcast Dulu Ya kan awal-awal kan Podcast itu kan Apple kan Gue ngeliatin Oke gue dengerin Dengerin Belum berani tuh Dulu ada penyiar Gue lupa Terus abis itu Jalan-jalan Aduh Orang radio kan Aduh gimana ya Abis itu Gue nungguin Gue nungguin Terus Sampai memberanikan diri Om Gue lupa Om Deddy dulu apa Jorogen Kalau salah itu keluar Sebentar Ini Amerika Video tapi ada Podcast tapi ada videonya Jorogen Terus gue mau mulai lagi Anak-anak radio tuh Enggak deh Kayaknya Indonesia nih Belum sekuat ini Kami nih dulu nih Kalau ngobrol tuh radio Tanpa visual Ah gue bikin Apa Spotify dulu Apa-apa ya Dulu gitu-gitu Makanya kan gue 2021 kan Termasuk yang lumayan baru nih Begitu udah Jorogen Deddy Kobuzer Oh keluar lagi Keluar lagi Oh berani nih gue nih Karena apa Gue termasuk orang yang Bukan takut dalam arti Bener ya Serius gitu Tapi lebih kepada kayak Nih gue kecepatan nih Masalah gak nih Kecepatan masalah Dan lu Bang Tian Lu 2010 Dengar kata video Is future Kok langsung naik cut Indonesia Jangan-jangan future-nya Bukan di Indonesia Itu sih pertanyaan yang Kalau gue Simpelnya kayak gitu Gimana tuh ngukurnya ya Kan itu kos loh Kos Biaya Lu gaji Apa tadi namanya Mungkin dulu gak tau Namanya social media Ya spesialis kan Orang Twitter Orang Facebook Orang Facebook lah Editor lah Apa lo di hire Itu kan budget Apa gini kali ya Gue gak tau Gara-gara lu punya duit Kali syuting Jadi kayak tenang aja Mesin uang gue masih hidup kali Gimana cara ngukurnya Jadi malesbanget.com itu Kita dapet funding Di tahun 2011 Kalau gak salah Satu tahun setelah kita Bikin gitu ya PT dan bikin website Malesbanget.com Kita dapet investor Dari lokal Oke Lokal Kita dapet duit lah Kita dapet duit Seed round namanya Berapa juta dolar Gak nyampe Ratusan ribu Enggak Gak nyampe juta dolar Waktu itu masih ratusan ribu Tapi gue bisa hire tim gede Gue bisa sewa kantor Gue bisa Gitu lah gitu ya Oke fundraisingnya kemana Kita beda satu persatu deh Itu angel investornya dari Itu bukan angel investor Itu VC Venture capital Venture capital Venture capital Gue gak usah sebutin Tapi lokal Dari keluarga konglomerat old money Tapi ini venture capital Resmi Jadi bukan kayak temen Bukan apa Taruh duit Enggak Dia emang venture capital Dia emang perusahaan Venture capital Oke Dan dia tau masa depan Media digital itu ada Kan besar Karena dia Headnya dia adalah Perusahaan Media konglomerat Indonesia Jadi dia mainnya di media Emang dia mainnya di media Kita kebetulan perusahaan media Kita ketemu Kita pitching segala macem Ya dapet Dapet investment awal Gak gede Tapi cukup untuk Jump start lah Ibaratnya ya Run away run away setahun Tadi yang kita cuman berlima Bisa lah jadi berdua belas Kanter kita agak gedean dikit lah Kita bisa beli komputer Bisa beli alat lah Kayak begitu-begitu Ya seperti itu Jadi duitnya itu sebenarnya Pake duit dari investment Jadi duit syutingan gue Gak ada urusannya Di dalam sini Beda Dan waktu itu pemainnya Secara kompetitif landscape Kompetitornya siapa aja Males banget ya Gue bisa bilang Waktu itu belum ada Tapi kemudian muncul Ada yang namanya Hipwi Tau Hipwi itu Jogja Eh Jogja tuh Mana lupa Jogjak ya Iya Jogjak kalau gak salah Terus ada yang Lupa gue Kapan lagi grup lah Band CS Steve Christian Segala macem Dia kan memang best gitu Dia hebat Dia gede Terus kemudian dia Bikin yang kecil-kecilnya Apa ya Brilio ya Kayak gitu-gitu lah Nah itu ngukurnya Kalau lu pertama Sorry Kalau lu ketiga keempat Minimal followers Atau Ya awal-awal followers Itu kan bisa dibilang Oh berarti ada masa depannya nih Oh berarti seksi nih Bisnisnya Oh berarti diterima nih Pasarnya Gitu kan Tapi kan lu duluan Itu jadi masalah Gue balik deh polanya Gue pernah ada satu kisah Ya gue pribadi gitu ya Barang sama temen-temen Present ke venture capital aja Gara-gara Di sinyalir begitu Gue atau beberapa bulan kemudian Dia gak mau ngambil Gak ada slide Competitive landscape-nya Jadi gak percaya Kita dengan bangga bilang Oke ini bisnis akan jadi nomor satu Kita pelopor Kita pertama di Indonesia Malah venture capital ngeliatin Lah jangan-jangan belum proven nih bisnis Jangan-jangan gak ada marketnya nih Loh pertama Jangan-jangan gue kelinci percobaan doang Nih naruh duit gitu kan Nah ternyata begitu gue pelajarin Sesimpel Competitive landscape aja Penting dihadirkan Bahwa kayak Oh ini udah ada loh Namanya ini Podcastnya ini Percaya dong Sini taruh duit di gue Kalau lu kan pertama ya Jadi Jadi pada tahun itu Emang di Indonesia tuh baru Awal-awal juga tuh Venture capitalist Masuk-masukin duit Di perusahaan startup Yang sedang berkembang Di era itu Salah itu kan kita Terus pada saat itu juga Ada Bukalapak Ada Kaskus Ada yang kita tau lah Early-early ya Waktu itu belum ada yang jadi Sebesar sekarang Ada yang gede jadi unicorn Ada yang mati Nah pada saat itu Venture capitalist Karena emang Gak ada yang proven Karena ini baru Online media itu baru Perusahaan-perusahaan media konvensional Yang kayak majalah-majalah cetak Segala macem Itu masih berjaya Dan kemudian kan declining Iya Nah si Si para visi-visi ini Jelas mereka orang pinter lah Mereka bukan orang bodoh Mereka udah bisa ngeliat di dunia Trendnya ke arah mana Sehingga di Indonesia Dia ngeliat punya penduduk Banyak apa segala macem Ada perusahaan media nih Anak muda baru bikin Anak kemarin sore Anak so tau Oh oke 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 yaudahlah Gak apa-apa dicoba Dikasih kecil Duitnya gak gede Kan visi modelnya gitu Dikasih-kasih-kasih-kasih Iya Dari hitungan itu Mereka udah bisa menghitung Bahwa kalau ada 10 yang gagal Tapi 2 berhasil Balik modal Ibaratnya gitu Oke Ya kita beruntung Dapat salah satunya Untuk kita punya potensi Untuk kita kembangin Jadi memang saat itu Gue bilangnya Gue selalu Merujuknya ke Amerika Jadi di pitch deck Presentasi kita itu Kepada visi Selalu bilangnya College humor Selalu bilangnya Buzzfeed Selalu bilangnya Apa yang terjadi di Amerika Nah ini yang gue tungguin Di penjelasan Ternyata memang Ngesuggest ke klien Atau investor Atau venture capital juga Jangan malu Kalau bilang bahwa Kayak kita Ngikutin kiblatnya Kesini kok Gak apa-apa Karena emang di Indonesia Belum ada Emang gue juga bilang We are going to be The first Anak muda Online media Company Humor sites Website humor The first Ya karena emang gak ada Gak apa-apa lu bilang The first Tapi kalau udah ada improvement Kita akan jadi The first online Rights Company ya Udah ada Gojek Lo gak mungkin Bilang the first Tapi kepala saya itu Sangat wajar Kita bilang kita The first Dan kita pioneer Karena memang seperti itu Dan itu juga gak gampang Menjadi pioneer Ibaratnya kayak di hutan Hutan ini lebat ya Segala macem Lu di depan yang pakai golok Lu tebas-tebasin Terus semak-semak Lu buka jalan Akhirnya lu capek Golok lu tumpul Segala macem Lu lelah Jalanan udah kebuka Yang belakang yang Tapi yang nikmatin Kalau yang sana gimana Itu permasalahannya kan Resikonya kita maju duluan Itu kan kadang Males banget dotcom duluan Ngebuka jalan Ya dong Tebas-tebas sana Market share sendirian Tapi ngedukasi babak belur tuh Iya kan Bedara-dara tuh pasti tuh Ngeyakinin orang kayak Eh media Gak lagi melulu di konvensional loh Ada disini loh Gitu kan Pakai paket data dulu Ibaratnya ngerubah behavior itu Pasti pakai duit kan Susah banget tuh Nah makanya aku mau ngukur Ketika udah buka jalan Dan nikmatin yang lainnya Kayak kasusnya kan Uber Ada bedara-bedara Friendster tadi lu bilang Friendster bedara-bedara Gitu kan Nah abis itu mereka cabut Kita nikmatin Karena pasar Secara market size Udah teredukasi Dibantu di edukasiin Oh ternyata beli baju Lewat foto bisa loh Gak harus dipegang banget Yang makan malah yang Anak-anak baru Gimana menikah pikir gitu tuh Gue gak masalah Kenapa Karena yang tadi gue bilang Perspektif gue terhadap Kehidupan gue Pribadi Gue yang menjalani Gue yang ini Gue suka jurninya Jadi ketika Gue melakukan sesuatu At least pada saat itu Gue bilang bahwa Gue melakukannya bener Pada saat males banget Di atas dengan jalan-jalan men Dengan konten Segala macem Kita Wah segala macem Kita dapet duitnya banyak Dari segala macem Gue at the position bahwa I am doing the right thing Oke Pada saat itu ya Nah kemudian Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Karena sistem Kita menjalankan perusahaan ini Dengan menggunakan investment Venture capitalist Atau si investor-investor itu Mau melihatnya tuh Traction Volume Dari traffic User active Page view Sedangkan kita Kita ngelihat media company Maunya tuh dari revenue Duitnya Iya Sehat sih itu bener Volume kita kecil Segala macem Tapi at least kita bisa generate revenue Buat gue ini udah on the right track Tapi ada ke Tidak sinkronan Pandangan Bahwa Investor Atau siapapun yang invest Di perusahaan kita Dia melihat bahwa Perusahaan media Harus volume Lu harus di page view lu Harus jutaan Puluhan juta Sehari Udah Gak usah pikirin Apa namanya Profit Gak usah pikirin revenue Gak usah pikirin profit lu Nanti dulu Lu gedein user apa Segala macem dulu Udah terjadi Sebelum fenomenal Iya Apa namanya Startup startup Aplikasi itu Akhirnya gue Gue kan anak Tau Maksudnya gue anak kemarin Sore yang baru Menjadi CEO Gue tadinya tuh Kerja di Jerman Cuci piring Supermarket Terus kemudian Gue di Indonesia Gue punya perusahaan Web development Cuman berdua Akhirnya gue harus Mimpin perusahaan Yang besar Gue posisi tertinggi Yang berhadapan dengan Investor yang udah hebat Dan gue anak kemarin sore Tapi kan gue terus belajar Akhirnya gue bingung Yang harus gue ikutin Bener gak sih Investor bilang Bahwa kita harus Gedein Traffic Atau kita Gedein revenue Kan gue harus Gaji orang Gimana caranya Gaji orang Kalau cuma fokus Di traffic Tapi kita gak Gaji orang Fokus di traffic Nanti duitnya Buat gajiannya Abis Gue gaji orang Dari mana Akhirnya gue memutuskan Untuk Kita Revenue aja Kita harus Gaji orang Investor tinggal Kayak gitu Sorry ya Misalnya investor Kayak gitu bilang Enggak enak Dia tinggal ngomong Kayak gitu Abis itu misalnya Gue tanya Pak duit saya Udah mau habis Yaudah kamu Fundraising lagi deh Kan sedangkan Gue yang Ketemu sama Anak kantor gue Tiap hari Gue memutuskan Untuk Kita cari revenue aja Akhirnya apa Secara traffic Segala apa Jadi turun Secara traffic ya Tapi secara revenue Enggak Itu tahun berapa Tahun 2014 15 16 Tahun-tahun segitulah Secara revenue Dapet Kita bikin Digital agency Di dalam Perusaha malesbahat.com Kita terima Kerjaan-kerjaan Agent Apa Kerjaan client Kita bikin content Placement Di website kita Wah itu enak Kilo revenue stream lagi Itu ya Revenue stream Tapi apa Lo tau kerjaan agency Kan cash flow berat ya Tau Kita bayar production Kita di depan Kemudian dibayar 3 bulan Kemudian seperti itu Kita ada kesusahan Di cash flow Karena memang Kita tidak mempersiapkan Perusahaan kita ini Secara struktur Tim dan segala macam Untuk menjadi perusahaan agency Yang generate revenue Tapi keputusan ini Kita jalankan Di tengah jalan Dengan tim yang ada Kita arah kesini Karena kalau kita Ngejar traffic Seperti yang diinginkan Oli investor Gue Pesimis Waktu itu Alasannya dulu Boleh tau gak Alasannya kenapa Somehow dari kita tuh Gak ada yang bisa Generate traffic gede Kenapa Karena Konten-konten kita aneh Konten-konten Males banget Siapa yang nonton Terlalu idealis Konten-konten kita aneh Seandainya Konten-konten Males banget Dotcom itu Di tahun 2020an ini Pecah konten kita Penonton justru seneng Yang aneh-aneh Kayak begitu Ini ntar nyambung ya Nanti Ini Gue kelarin dulu Bentar temen-temen Ini nyambung gak Apakah nanti Ada hubungannya Sama Join Sama R66-nya Helmy Ahya Karena memang imbas Declining saat sekarang ini Kan tadi kan judulnya kan Terlalu cepat juga bahaya nih Apa tidak nih Iya kan Dengan gaya-gaya idealis Web banget Iya kan Video digital banget Iya Video is future Tapi ternyata Indonesia Belum nerima misalnya Iya Pas sekarang Dimakan sama yang Dibukain jalan Sama yang sekarang Yang sekarang-sekarang ini Mereka Boom Boom TikToknya udah pada Gede-gede banget gitu kan Brand dikit-dikit masuk Sementara Males banget Dotcom Jadinya akhirnya kayak Kayak basah kasarannya gitu ya Lu gak Ucapin terima kasih lu Sama senior kita Udah bukain jalan gitu kan Kasarnya gitu kan Itu nanti ada nyambung tuh ya Ke R66 tadi ya Akhirnya Ya sudah Mau tidak mau Ya Join Lanjut Akhirnya Gimana menyikapnya dengan Ya udah gue pilih revenue Gak apa-apa gue declining Akhirnya Kita fokus di revenue Kita dapet kerjaan banyak gitu ya Dari klien-klien Smartphone Klien-klien OTA Klien-klien FMCG Segala macem Mereka seneng Dengan Males banget Dotcom Agency-nya Kenapa? Karena kita kreatif Dan kita bisa bikin Konten-konten yang leneh lah Ibaratnya kalau misalnya Ada minuman Mau promosi kita Mereka kasih ke kita Kita bikinin Konten yang aneh Segala macem Happy mereka Karena Out of the box Iya Itu Tapi tidak Tidak bisa Kita performance traffic ini Kita sama Kita genjot Kenapa? Karena konten kita terlalu aneh Penontonnya tuh Belum melek Sekarang semua orang Seneng nonton konten aneh Akhirnya kita bikin Satu namanya Jalan-jalan men Jebrau Jebrau The first travel series Di Indonesia Tahun-tahun 2013 Wah iya Ini salah satu Flagship kita lah Gitu bahwa Gue suka janjalan orangnya Kayaknya harus deh Kita bikin konten traveling Gimana caranya? Gak tau Bikin aja dulu Jebrau lah Orang itu Si Andra Si Naya Nah itu mereka Satu tim janjalan men Yang mereka orang hebat semua Mereka orang pinter Ke Jogja Gue kasih budget nih Buat dua hari syuting Sekian Yang berangkat siapa? Andra sebagai director Dan videografer Naya Temennya Andra Jebrau ini siapa? Jebrau ini anak magang Awalnya Jebrau anak magang? Jebrau anak magang Di kantor gue Dia temen-temen gue Dia anaknya geratakan Gue suruh anak magang Megang videografer Megang kamera Kamera gue rusak Kamera gue rusak Jebrau Minta maaf Dia gak bisa ganti Dia bilang Gue ganti dengan Gue kerja disini deh Gue tadinya agak gak suka Sama si Jebrau Karena orang banyak ngomong Serewet orangnya Emang dari dulu gitu Gue juga tau Gue kenal dia dari lama Dari radio tuh Emang begitu Banyak ngomong Cerewet Aktif segala macem Gue tuh Ini siapa nih orang Tapi yaudah anaknya baik Anaknya baik Dia bertanggung jawab Dia bertanggung jawab Yaudah Lo bantuin kerja Yaudah Oke kita mau syuting Travel show Ke Jogja Lo bantu-bantuin deh si Andra Segala macem Lo mau infram silahkan Yang penting kan gue kasih budget Gue kasih budget Bikin aja dulu Syuting dulu Kita gak tau gimana Jebrau Naya Andra Berangkat sama adik Kita berempat lah mereka Tiga hari syuting Jogja Gue gak tau Gue di Jaharta Gue balik Nama acara aja belum ada Terus gue edit dong Gue liat editing Wih Jebrau Mantep deh Oke Wih gila Dia presensinya bisa Dia ngebawain dengan semangat Dengan gayanya dia Segala macem Gue jatuh hati Langsung kayak Wah gila ini best banget Udah Hostnya Jebrau aja Sama si Naya deh Berdua nih Cowoknya cowok Segala macem Nama acaranya jalan-jalan men Karena Jebrau selalu ngomong Jalan-jalan men Kita jalan-jalan men Jalan-jalan men aja Itu awal mulai Jalan-jalan men Terus Terus Jadi emang banyak Hal-hal yang terjadi Yang di luar Planning Kalau misalnya kita udah Planningnya rapet Kita udah planningnya Begini-gini Biasanya gak jadi Tapi kalau kita kerja dengan hati Dengan apa segala macem Segala macem jadi Gitu Jalan-jalan men sukses Dapat sponsor Gede-gedean Sponsornya gede Segala macem Ada provider Ada ini Ada itu Ada e-commerce Segala macem Sama telkomsel Kalau gak salah juga Telkomsel Iya kan lama tuh Telkomsel lama Iya gue penonton juga Jalan-jalan men Kita keliling Indonesia Jalan-jalan men Sampai tayang di acara Di global TV Iya tau Masuk TV Segala macem Hebat Dulu Mereka tuh canggih gitu Nah Jalan-jalan men Itu jadi salah satu Source of revenue MBDC yang Signifikan Yang bisa diandelin lah Jalan terus Jalan-jalan men Gak ada problem Akhirnya problemnya ketika apa Covid Iya bener Mana bisa kita jalan-jalan Kita mau ke Bali Kita mau pesawat Juga gak ada Akhirnya di Stop MBDC bingung Kita punya Acara jagoan kita ini Gak bisa syuting Karena Covid Semua WFH Gitu-gitu Program-program lain Gak ada ya Gak kalau kita ngomonginnya Youtube Dan lain sebagainya Itu kan ada playlist kan Pasti kan Ada Tapi kan gak signifikan Yang gue bilang tadi Yang signifikan Apa tuh sisanya Coba gue mau tau programnya dulu deh Nyam-nyam itu acara makan Ada acara Ada acara Apa tuh Kayak gadget-gadget Segala macem Pokoknya acara itu banyak Ada Ada tutorial Ada yang kocak-kocak Video lepasan-lepasan Ada supir taksi Ngobrol di apa Pokoknya semua kita coba Oh gak ngangkat revenue ya Itu Volume traffic Karena itu video bukan sponsor Jadi kita bikin video banyak Yang penting ada 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 Secara Apa Istilahnya ada Kuota upload gitu ya Tiap hari Kok bisa kita upload Kita upload sebulan berapa Supaya kita naikin traffic penonton Ini dari sisi yang Untuk kita ngejar traffic Nah dari sisi yang kita ngejar revenue Kan kita ada lagi Strateginya Itu jalan-jalan men Bikin video-video Yang emang bisa dijual ke klien Taunya nyatanya Jalan-jalan men ini Yang tadinya mungkin revenue Based banget gitu ya Tapi jadi traffic juga kan Jadi traffic juga Jadi double dia Banyak orang yang ngerti Jalan-jalan men dibanding Males banget.com Bener Mereka lebih ngerti itu Gue IP-nya lebih tahu itu Tadinya Akhirnya apa Ya karena kita melihat ini Yaudah Ini gak apa-apa Kita jalanin Tapi force Perusahaan kita Kita Fokus di Yang generate traffic ini Yang istilahnya Bisa buat gaji kantor Karena kita udah gak dapet investment lagi By the way Kita udah dua round lah Waktu itu Sempat ada investor asing juga Tengah-tengah Kemudian kan duit kita pake Untuk segala macem Dan akhirnya kita harus mikir bahwa Gimana cara supaya Kita bisa Dalam tanda kutip Tetap gajian Ya kita harus bikin acara Yang meng Generate revenue Yaitu jalan-jalan men Sampai jalan terus Sampai tahun 2019 Masih sama traveloka Gede Enak Oh iya traveloka Abis itu covid Covid Ini anak emas kita Gak bisa kita Produksi Gak bisa dong Kita ke jalan-jalan kan Kantor aja tutup Gimana lu mau jalan-jalan shooting Akhirnya apa Akhirnya yang ini juga Susah Ini susah Akhirnya susah Akhirnya puter otak Lay off Berapa orang Lupa gue berapa orang Ya pokoknya ada divisi tertentu Yang kita lay off Yaitu divisi Production Karena kita gak punya duit Untuk shooting Tapi anak agency Divisi agency ini Yang mencari uang dari Masih bisa lah Kerjaan-kerjaan digital Apa gitu-gitu Tetep jalan Pokoknya yang generate revenue Tapi yang ketika Generate traffic ini Yang trafficnya juga Gak ngangkat Ya mau gak mau Dengan berat hati Harus kita Stop Cut juga Produksinya Oh gini Pilihan ngecut Pertama kalinya itu Adalah divisi produksi Karena memang clear banget ya Bahwa kita udah gak bisa Produksi lagi Kita gak bisa produksi Dan apa yang mereka produksi itu Tidak men-generate traffic Sesuai yang kita harapkan Iya Mau produksi yang jalan-jalan main Juga gak bisa Gak bisa juga Terus yang ini juga Gak ngejar trafficnya tuh Iya Pokoknya kita gak bisa shooting lah Gak bisa bikin konten lagi lah Waktu itu Akhirnya Yang ini stop Yang bagian digital agency aja Yang kita jalanin Karena itu kan mesti dapet Masuk lah Kerjaan-kerjaan kan jalan terus Kalau covid ya Kerjaan klien gitu ya Ya itu Masuk lah R66 Oh berarti 2020 tuh puncaknya Pas covid Pas covid Nah Boleh tau gak R66 atau Helmi Yahya itu Kan memang kan sekarang juga banyak tuh Lagi-lagi bangun medianya banget kan beliau kan Penawaran dari siapa Atau memang gara-gara Sudut pandang Gila gue udah lumpuh banget ya Covid kenapa segala macem Jadi ada namanya Rigo Gue lupa ini Rigo anaknya Helmi Atau anaknya Tantowi Kayaknya anak Tantowi deh Kayaknya sorry Rigo ya Gue lupa bapak lu siapa Cuman gue tau Ini anaknya salah satu Kayaknya Tantowi deh Tantowi ya Gini aja Dia kayaknya anaknya Yahya deh kayaknya Yahya lah Pak Yahya Jadi Mau Tantowi Yahya Pak Helmi Yahya Yang penting Rigo Bapak lu pasti ada Yahya-nya kan Yaudah anak Yahya Si Rigo ini pernah kerja di MBDC Di kantor gue Lalu dia out Dia mau ngikut bapaknya Bapaknya bikin perusahaan media ini Nah dari situ Keliatannya bapaknya punya strategi apa Disampaikan ke Rigo Rigo ngeliat ada potensi Yuk kita kolaborasi aja Males banget .com sayang Ini kan baru dikat nih Istilahnya males banget .com tuh lagi berhenti Lagi berhenti Gini deh Kita licensing saja deh IP-nya Segala macem Nanti kita sharing Inilah revenue ada hitungannya lah Gue bilang ya why not Sayang juga Ini udah kita bangun lama Kalau dibiarkan gitu doang mati Kita mau fundraising Kita udah capek Ada pihak yang ingin Dalam tanda kutip Menyelamatkan Males banget Supaya tetap bisa ada konten-kontennya Dan itu juga Rigo Dari pihak yang pernah kerja di kantor gue Ya akhirnya Jadilah deal itu Oke Nih gue mau agak tajam aja nih Nanyanya langsung nih Kenapa gak dijual? Secara perusahaan Kan itu kan pasti Valuasi gede banget Gue gak tau ya Ya terlepas dari Kayaknya anda juga Kayaknya gak butuh duit juga ya Dalam perjalanannya Udah ada beberapa yang mau nawar Mau jual segala macem Tapi kan waktu itu gue masih idealis Coba Ini kita hitung-hitungan Kasar aja Terlepas dari idealis Ceritanya BU Ceritanya Bukan doain nih Ceritanya Misalnya buat sesetnya gue BU Iya BU mau gak mau lepas Dan valuasinya pasti gede banget Males banget Nggak juga Nggak juga Kalau valuasi gede banget Seperti yang lu bilang Udah pasti gue jual bro Kan udah dibangun Dari tahun 2000an Tapi trafficnya Gak kenceng Jadi kalau misalnya Kita buku Kita misalnya lu liat Buku yang males banget Dotcom Misalnya kita present ke investor Investor media itu Ngeliat bahwa Growthnya media Itu adalah traffic Dan user Dan page view Dan segala macem Setuju Ya Revenue dia tuh gak mau ngeliat Dia bahkan bilang Udah lu gak usah fokus Di revenue dulu Sedangkan kita Harus gajian Ya gue fokusnya di revenue dong Masa gue akan minta duit lagi Ke investor Kalau misalnya kita gak gajian Gue pake duit gue Oke Nah Kalau memang Konotasinya mau ngejual Perusahaannya Kan katanya tadi Gara-gara Gak gede volume nya Ya volume nya gak gede Atau traffic nya Waktu itu sempet ngebaca gak Ketika pas lagi Covid Jual aja langsung cepet gitu Karena memang traffic nya lagi Masa-masa yang lumayan lagi Masih bagus gitu loh Gak juga Gak juga Apa masih tau bahwa ini Kayaknya masih ada Harapannya Masih ada harapan Satu ya kan gue bilang Idealis Ini anak baby kita Gue udah ngerjain ini Dari tahun 2001 Ketika gue lagi orang gila Di Jerman IRC Apa segala macem Itu ada sentimental value Buat gue Oke Jadi ini gak gampang Gue begituin aja Kita masih percaya Bahwa yuk Tapi emang pada kenyataannya Gak seperti itu Kita mau fundraising Gue fundraising terus Kerjaan yang berikut Gue sebagai CEO Gak bisa fokus Padahal gue orang kreatif Gue jadinya fokus Ke urusan Cari duit Present Investor Oh volume nya segini ya Kamu udah berapa tahun Udah 5 tahun kok segini volume nya Tapi pak Kita ada jalan-jalan men Ada revenue Ada apa segala macem Itu gak dilihat Wah gila Karena Gak apa-apa Ini wajar Investor melihat Perusahaan media ya Lu Kayak yang gede-gede Kayak detik.com Beritanya sehari 100 biji Bro kontennya naik Males banget .com sehari 2 aja Udah sehari 3 Udah bagus Kan kita gak mau main disitu Kita mau main kayak Di butik media Dimana kita punya Kayak anak-anak sekarang Bikin IP Satu biji aja cakep Yang penting itu fokus disitu Dan itu generate Itu yang mau kita kerjaan Dengan jalan-jalan men Kita fokus aja Ke acara travel Karena toh Orang lebih kenal jalan-jalan men Dibanding males banget .com Why bother Gue Poles-poles yang ini Ini udah jadi Ini udah dikenal Kita fokus kesini Covid Jadi itu Ininya Apa namanya Nah sekarang udah balik lagi nih Dunia Apakah Masih ada Harapan Atau kedepannya Mau di Comeback lah Istilahnya Oke jalan-jalan men Is back gitu Misalnya Ini gue mau tau dari sudut pandang Seorang pengusaha Kalau dari sudut pandang gue Sebagai seorang kristian Mau Karena gue 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 sangat jatuh cinta Dengan jalan-jalan men Itu sangat-sangat My personal Ambition Gue suka jalan-jalan Iya-iya-iya Dan Konten itu adalah Meripresent Keinginan gue Untuk mengeksplor Memperlihatkan Keindahan Indonesia lah Gitu Idealisnya Oke Gagar jalan-jalan men juga Gue jadi bisa keliling Indonesia juga Oke Gitu Makanya tadi gue bilang Gue bukan tipe orang yang duduk di kantor Dapet report Oh duitnya nambah sekian Oh duitnya nambah sekian No Gue orangnya yang terjun langsung Gue ikut the journey Karena buat gue Membuat konten itu Itu menyenangkan Perkara duitnya gede atau kecil Itu nomor dua Yang seharusnya seorang bisnismen gak kayak gitu Oke Gue bedanya disitu Seharusnya seorang bisnismen gak kayak gitu Bisnismen Di kantor Lo dengan report segala macem Lo fokus profitnya aja Gue gak Gue enjoy Gue seneng nih Kerja sama Jebrau Sama Andre Kita keliling Kita bikin konten yuk yang bagus Editing Kita bikin Wah ini itu segala macem Hasilnya tayangin di Youtube Ditonton orang Wah Gue juga seneng nontonnya Gue tuh yang kayak gitu Ya karyanya bener-bener dihargain lah Kasarnya ya Ya Sebenernya emang itu ada plus minusnya juga Cuma sekarang Kenapa gak dibikin Mungkin salah satu alasannya Jebrau juga udah Penontonnya kita udah sempet brainstorm Waktu itu mau jalanin lagi Tapi penontonnya tuh udah gede-gede Kamu tadi penonton pas SMA kan Iya bener-bener Pas kuliah Itu it's been kayak almost Sepuluh sembilan tahun lagi Jadi penonton Jangan-jangan main jaman dulu Sama yang jaman sekarang udah pada beda Udah gede-gede lah Udah tua Nah jadi kita sekarang harus Kater penonton yang Gen Z ini Yang TikTok Yang social media Yang paling heboh itu Nah kita harus Pasin tuh Audiensnya kesitu Nah apakah R66 itu adalah audiensnya Gen Z Nah menurut gue malah jadinya Kayak Malah jadi makin Maaf ya Malah jadi naik Tua Enggak Enggak soalnya kan lu ngeliat ini doang Si Omie Yang ngeliat doang Kagak Dalemnya anak-anak muda Omie Omie Siap Enggak Dalemnya anak-anak muda juga Cuman ya mungkin Mereka kan punya Apa Di dalamnya ada Perusahaan Polisis Ada strategi Ada segala macam Internalnya mereka Yang mereka mungkin ada juga Modulin konten yang ini Atau yang apa Segala macam Ya gue gak tau lah Karena kita udah licensing Dan kita udah menyerahkan itu ke mereka Seperti itu Apa yang baru Dituang disitu Apakah memang konten-konten lamanya Males banget Tadi jalan-jalan men Mau dijalanin Jadi pas lagi saat-saatnya Covid itu Kita udah meeting berkali-kali Ternyata Covidnya gak kelar-kelar Kita gak bisa bikin timeline Oke kita meeting Kapan syuting Tiga bulan lagi deh Covidnya gak selesai Ini gak selesai Jadi gak tau Akhirnya Yaudah lepas Oke ini beritanya ya Coba kita cek ya R66 R66 ya Kolaborasi dengan Males banget.com Hadirkan konten digital Yang ciaming Nah Yang dimaksud dengan ciaming ini Apa nih bang Kira-kira Yang nantinya bisa ngebaca Bahwa Lu kan banyak dapet insight tadi kan Video X Future itu aja Lu duluan tuh Yang peletakan batu pertama Yang percaya dengan seperti itu Kami dulu di radio Lagi asik-asiknya Video Gimana cara bangun Gimana cara bangun teater of mindnya Gimana caranya dengerin Sanira Wara radio Apa segala macem kan Kira-kira Masih kepake gak tuh Kalau istilahnya sekarang tuh Masih kepake gak Istilahnya Apa namanya Skill-skill yang dulu Ampe sekarang Terus sekarang Untuk yang ini Ini kan pasti ada konten baru kan Apa pake konten yang lama Konten lama Judul lama Tapi di produksi baru Oh Licensing ini IP-nya aja IP-nya aja Jadi misalnya kita dulu punya acara Review Gadget lah Ya itu dilanjutin sama mereka Dengan judul yang sama Dengan konsep yang diubah dikit lah Kayak gitu-gitu Oh jadi ngelemparnya produksinya adalah Tim mereka semua Mereka semua Yang publish juga mereka semua Di website kita Apa di Youtube channel kita Oh tetap pake Di Instagram kita juga Di Instagram-nya kita juga Bener-bener IP-nya di licensing Licensing sih Berarti sebenernya ada Biaya produksi udah gak mikirin lagi ya Gak mikirin Kan mereka semua assume Ya mungkin nanti Kalo bahasa kasarannya Mungkin tinggal Ya Profit bagi dua misalnya Ya ada hitungannya Seperti itu Karena kan kita yang punya IP-nya Oke Seperti itu Ini kalo kita liat ya Males banget.com Masuk ke R66 Ini Helmy atau Tantuy Ini Helmy ya Helmy Bener Anaknya Rigo Ini bapaknya Rigo Lupa gue Maka yang gue Enggak bentar Lupa Lupa Rigo Rigonya anaknya siapa Atau gak bisa bedain Antara Helmy Yahya Gue lupa Rigo Anaknya yang mana Gitu lah pokoknya Kalo tadi dibilang katanya Bapaknya punya bisnis media Kayaknya Helmy Helmy ya Sama Kevin Alui juga Kevin Alui Ini Apa ya Istilahnya dating apps ya Dulu ya Ya Kita bilang matchmaking 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 sites Karena kalo misalnya dating Waktu itu Tinder Dating tuh kesannya Hanya untuk ngedate doang Oke Kalo setipe kita bikin Untuk matching Untuk menjodohkan Menjodohkan Dan nikah ujungnya kan Dan nikah ujungnya Gue ceritain dikit ya Jadi bedanya dengan Tinder Kalo Tinder lu tinggal swipe Lu liat dari foto Dari profile Oh cakep nih Swipe right Kanan Match Kalo kita gak Kita harus isi Personality profile Ada ratusan pertanyaan Kemudian Gue punya Personality page gue Iya Nah kemudian ada Algoritmanya Yang kita kerjasama Sama psikolog Bahwa biasanya Orang introvert Atau orang yang Tipenya kayak gue Ini tuh bisa Jodoh cocok Dengan orang Tipenya seperti apa Di match sama algoritma Ketemu Sistem IT nya itu Yang bekerja disitu Yes Misalnya taruf lah Udah lu nikah Nikah udah langsung Kalau mau Gas gitu langsung Jadi bener-bener Kita gak liat foto Gak apa Kita Oh iya Enggak Jadi awal enggak Kita jawab dulu Terus nanti mesin Besokannya Atau kapannya Nggak setau Teng Ini ada dua profile Yang kira-kira match Sama lu Dengan dari sifat Dari apa Segala macem Mau gak Lu chat Apa kenalan Segala macem Nah Bang Tian ini kan Kita Bedah Ternyata Nggak cuma Males banget tadi Tapi ada juga Setipe Cumi Dan seterusnya Ini kan Mayoritas Ini ya Selain villa ya Itu kan media ya Menjarang loh Biasanya Sekelas-kelas yang udah Artis Mungkin senior Apa segala macem Itu FNB Ya gak salah juga sih ya Clothing Kan rata-rata begitu ya Tapi kenapa malah Percayanya sama media Menarik sih Karena gue juga pelaku usaha media Gue udah pernah ngerjain Semua bro Semua yang halal ya Semua yang halal Udah gue pernah ngerjain Gue sekarang umur 43 Gue udah ngerjain kayak gitu Dari zamannya sebelum gue nikah Gue nikah tuh tahun 2009 Berarti gue umur 28-27 Begitu gue pulang ke Indonesia Makanya orang ngeliat gue Artis yang menjadi entrepreneur Sebenernya kebalikan Gue udah Gue udah gedeba-gede Di belakang Kemudian jadi artis Sampingan Yang kemudian orang lebih kenal Gitu Nah Gue udah ngerjain Apapun yang bisa gue kerjain Dari umur gue 20-an Jadi it's been Kayak almost 20 tahun Gue rock and roll Nah Sampai sekarang gue umur 43 Akhirnya gue Menyadari sesuatu Yaitu Bahwa Setiap orang itu Udah ada blueprintnya Dilahirkan di dunia Gue Gue kenapa gue hari ini hidup Di dunia Pasti gue ada purpose-nya Gue ada tujuannya Dilahirkan di dunia ini Oleh Tuhan Sebagai apa Gak bisa Kita gak menyadari Itu Ketika kita gak Menyadari Lu mau kerjain apapun Segala macem Segala macem Gak akan jadi Jadi akhirnya apa Setelah gue umur 4 bulan ini Gue baru sadar Bahwa gue ada jatahnya Lu punya jatah lu sendiri Temen-temen punya jatahnya Masing-masing Dan itu yang Harus kita sadari Gue mau kerjain FNB bro Mau kayak gimana Segala macem Either bangkrut Ketipu Apa sih Apalah Gak jadi Apa Tapi hal-hal lain Gue kerjain Gue tidur Duitnya masuk Ngerti gak masuk gue Gue nangkep nih Berarti kalau memang Lu udah segimanapun Ini percayaan gue ya Ketika memang Bukan takdirnya Iya Allah kasih hasilnya Bukan yang itu Iya Berarti memang Sudah Sudah rencana Allah Udah begitu Udah takdirnya begitu Kita sebagai manusia Kita harus ngerti Jatah kita tuh dimana Caranya seperti apa Bukan cari wangsit Apa segala macem No Caranya terutama Temen-temen yang masih muda-muda Cobain Gak ada salahnya gagal Justru gue selalu bilang Lebih baik Lu gagal pas muda Karena artinya apa Ketika lu gagal Artinya lu pernah nyoba Dan gue gagal Di FNB Akhirnya gue tau Oh yaudah FNB Berarti bukan jatah gue Gak usah gue sentuh lagi Gak usah gue penasaran lagi Temen-temen artis Bikin restoran segala macem Sukses sih minta ampun Memang rejekinya dia Rejekinya dia Jadi gue Gue dulu masih ada Iri hati-iri hati Rasa kok Gue Ah gue pasti bisa juga Loh orang gue punya duit Taruh duit aja Cari partner aja Yang ngerjain FNB Gak jadi Gak jadi Coba kita ngomong Kita ngomong istiannya Ilmunya kah Atau apanya nih Memang gak hobi Dan gak tau Seluk-beluk di dunia Gue di Jerman Gue kerja di restoran 3-4 tahun bro Gue tau seluk-beluknya Dapur kayak gimana Tikus-tikusnya gue tau Iya bener Gue 4 tahun bro Dari gue cuci piring Gue masak Sampai gue kasir Kan gue mikir Gue punya experience loh At least bukan sebagai owner Gue kerja di dalem Gue ngerti Kalo mau bikin restoran Gue tau Tikus-tikusnya tuh Kayak gimana Gue tau Tetep aja Jadi gue gak boleh ngoyo Satu lagi nih gue cerita Gue kalo misalnya Punya rejeki ya Punya duit Gue gak bisa tuh Misalnya gue dapet 100 ribu Terus gue expect 100 ribu itu Gue apain Gue jadi Biar jadi 200 ribu Tujuan gue cuman untuk Nambahin nolnya di belakang Ngerti ya Oke Gue invest dimana Gue putir dimana Temen lah ada nawarin bisnis yang Udah lu diem aja 3 bulan Sekian Oh tergiur dong Gue gak ngapa-ngapain Ntar Ide ketipu Atau orangnya Orangnya ditangkap polisi Kabur Atau bisnis sebangkret Atau apa Jadi setelah Gue mau 4 bulan ini Maka ini nih gue Revelation ini nih Baru muncul belakangan Bahwa Gue gak bisa Punya niat Hanya untuk Menjadi kaya Gue gak bisa Punya niat Untuk nambahin 0-0 nya Bundi-bundi Rekening gue Ketika gue punya Rejeki Ini harus gue do something Either gue spend Jadi Villa Gue bangun rumah Gue happy Cakep Gue suka kreatif kan Interior design yang bagus Apa sih ngacem Gue sangat suka dengan rumah Asetektural Jadi barang Gue tidur di rumah Ini yang kerja Barangnya Gerti ya Gue kerjain lagi Yang lain Apalah Yang startup Ini gue jadiin Sebagai pembelajaran Di hidup gue Cumi Males banget Dotcom Ada yang sukses Ada yang enggak Itu gue jadiin Pembelajaran Di jurni gue Bahwa Ya Lu Dari situ Lu bisa belajar Banyak hal Akhirnya lu tahu Kerjaan klien Lu bikin Traffic Volume tadi Lu ketemu dengan Investor Lu segala macam Membentuk karakter gue Yang bisa Tadi gue introvert Yang bisa Ngobrol sama orang Bisa apa Nah itu gue jadiin Vehikel Untuk belajar Makanya gue Nggak bisa kerja Di perusahaan Karena gue Nggak punya ijazah Oke Sehingga gue bikin aja Perusahaan sendiri Supaya gue bisa kerja Di dalamnya Wah keren Emang begitu Gue ketika balik Di Indo Bokap gue bilang Kamu kerja di mana Gue bilang Ya bener juga Sih bokap gue Ya akhirnya gue bikin aja Perusahaan sendiri Supaya gue bisa kerja Di dalamnya Karena gue mau apply Ke perusahaan kan butuh Apa Kamu lulusan mana Temu HR yang gitu-gitu Nah gue nggak bisa Di situ akhirnya Gue bikin vehicle Gue sendiri Supaya gue bisa Jatuh bangun Di situ Lihat deh Seorang artis Terkenal aja Sempat kena tipu Apa segala macam Akhirnya Jadi meyakinkan Buat para pengusaha Atau yang dirasa-rasa Mindsetnya masih begini Ada duit 100 ribu Yaudah Tungguin aja Bulan depan Dari 200 ribu Lah kan kocak ya Masih banyak yang percaya Kayak begitu-begitu Ya kan Akhirnya dia ke Apa Trading judi Misalnya Apa segala macamnya Ada bisnis bro Peluang Berapa Satu M Satu M deh Yaudah taruh satu M Kenapa memangnya Iya nanti Dua bulan Itu akan balik Tiga miliar Maksudnya Pertanyaan gue Lu buat apa Tiga miliar Itu dulu satu Lu kan gatel nih Tiga Wah nanti Satu seribu Jadi satu juta Seperti lipat Gue tanya Satu juta Abis itu buat apa Gatau Yang penting gue punya Satu juta Nah itu Itu kan Berarti masa Lu aja gak tau Mau ngapain Fisiknya Kemana Jadinya bakal Gimana Ini aja lu gak tau Terus percaya itu Bisnis kan aneh Yang penting nih Buat temen-temen Tapi advice ini Hanya dari gue Dalam artian Gue mengalaminya Mungkin gak semua orang Bisa apply Yang penting Kamu tau Mau ngapainnya dulu Gue mau Bangunin rumah Buat orang tua gue Oke Itu kan bagus kan Mulia Duitnya dari mana Gak tau Lu niatin itu dulu Niatin mau Bangun rumah Untuk orang tua lo Kemudian lo Bekerja lah Sesuai dengan Porsi lo Kemampuan Dan segala macem Biasanya Itu akan Jadi ini barang Oke Jadi jangan pusing Oke gue Bangun rumah orang tua gue Harganya 1M Aduh gimana ya Gue dapet 1 miliar Aduh 1 miliar Berarti gue punya 100 ribu Harus gue kaliin 10 Lo ribet di matematikanya Bener Lo harus cari duit 1 miliar Tapi selama lo yakin Lo mau melakukan hal yang baik Yang mulia Matematika universe nya jalan Selama lo gak nganggur ya Lo bukan cuma kerjanya tidur doang ya Memang XPR Kita berusaha Iya Lo Lo yakin Lo mau melakukan hal yang mulia Bikin rumah untuk orang tua Lo umrohin apapun kek Tujuan lo yang baik Selama lo punya Pekerjaan Dan lo bisa Melakukannya dengan baik Matematikanya Gak usah terlalu dipikir Lo sadari aja Bahwa gue butuh Umroh 20 juta Misalnya Saat ini duit lo Cuman sekian Ya lo Jalanin aja Biasanya rezekinya dateng Itu yang terjadi di gue Aneh Tapi nyata Tapi itu bener Iya bener Karena kita berperasangka baik Sama yang maha kuasa Iya Jadi jangan ribet di Duniawinya yang matematikanya Dapet gak ya Bisa gak ya Jadi lo perasa gak buruk terus tuh Akhirnya gue gak dapet Kan gue bukan artis kayak Christian Sugiono Kan gue bukan gini Gitu terus hidupnya Akhirnya lo cuman fokus di duit 100 ribu lo Gimana cara 100 ribu itu jadi 1 miliar Dengan cara apapun Judul Eh judul ya Apa judi online Junol Pinjol Apapun yang negatif jadinya Tapi kalau lo fokusnya kerja Lo pasti akan terinspirasi untuk kerja lebih baik Saat ini mungkin lo kerja dengan gaji sekian Ketika lo punya tujuan besar Yang mulia Yang baik Lo akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan itu Dan lo akan Wah gue kerja harus lebih baik Harus apa Mungkin lo nanti jadi promosi Atau lo skillnya lo tambah Lo apa Kita gak pernah tau apa yang terjadi Tapi arahnya seperti itu Jadi jangan fokus di Gimana caranya 100 ribu gue jadi 1 miliar Gila Poinnya itu Guys Selama saya ngobrol begini Ternyata Kecurigaan dan rasa fitnah lo tuh gede banget Selama ini mungkin dia berpikir bahwa kayak Akrasu Giono modal ganteng doang Pinter ternyata bos Pasti ada dong Selalu Ya kan Modal ganteng doang katanya Terbantahkan lo stigma Ada ternyata isi kepalanya guys Gimana orang gendanya pasti begitu Kosong lo jual tampang doang Karena mereka gak kenal gue lah Iya jual tampang doang Artis jual ganteng doang Pasti gitu kan Lo liat Ada Sampai gue masuk ke dalam Masalah case lo dijawab Masalah Perjudi online lah Masalah Dui 100 jadi segini Bukan wangsit lagi Tebel Malah gue juga dicuriga gitu Maksud gue Lo mau apa lagi Mau cari Luar dapet Dalem dapet Serakah lo hidup lo Kristiano Justru gue orang yang gak serakah Sorry ya Gue bukannya sombong atau apa Ini makanya Kadang gue ngomong gini Mungkin orang gak percaya Hidup gue tidak termotivasikan oleh uang Itu gue bisa dengan bangga Gue bilang itu bahwa Motivasi hidup gue bukan uang Anda kelise Kristian Motivasi hidup gue Oke Itu adalah the journey Bahwa gue gak mau mati Hanya dengan rekening gue banyak Gue mau mati Nanti sebelum gue mati Gue bisa ceritakan anak cucu gue Gue pernah ketemu Tiesto disini Gue pernah jadi wartawan disini Gue pernah begana begini Gue pernah bikin jalan-jalan main Gue keliling Indonesia Artinya Reach of experience Artinya Bahasa kasaran ini deh Percuma mati Tapi kalau gak bermanfaat Buat orang lain Salah satunya itu At least Lo bikin manfaat Buat diri lo sendiri lah Ya Lo manfaatin buat diri lo sendiri dulu Dari situ biasanya Akan meluat orang lain Gue Dengan bangga Gue bilang bahwa Hidup gue bukan didrive oleh money Hidup gue didrive oleh The journey Yang gue jalankan Karena apa Karena gue masih mencari purpose Gue dilahirkan di dunia ini Itu apa Gak gampang loh bro Maksud gue Gue umur 43 Kalau misalnya bilang Oh passion Christian Sugiono Passionnya apa Passionnya entrepreneur Passionnya apa Startup Segala macam Ya bener Itu hal yang gue suka Maybe it's not my passion Gue sampai detik ini Kalau ditanya Passion gue apa Gue gak tau jawabannya Loh tuh gimana cara Arah ke depannya Lebih mulus Kalau gak tau passionnya Kita pake kendaraan apa Makanya gue bilang Gue orangnya rock and roll Gue menjalankan Apa yang menurut gue itu benar Pasti Dibantu sama Yang maha kuasa Arahnya benar Berangkat dari perasaan Kebaik aja gitu ya Iya Intinya itu bro Mantap nih Dipotong tiktok tuh Tadi FVIP tuh Barusan tuh Gue hidup Tidak Apa tadi Bagus Uang apa tadi Driven by money Driven by money Viral Gue kehilangan Gue dibohongin sama manajer gue Ada beritanya di google Tahun 2012 Gue dibohongin sama Romy Orang yang udah meninggal Gue dibayarin Eh gue dibohongin Gue ditipu Sama manajer gue sendiri Satu miliar bro Tahun 2012 Oh iya bener Zaman itu Rame tuh Rame Satu miliar Sorry ya Pada saat itu Gue gak kesel Semua orang di sekitar gue Lo gimana sih Lo dibohongin nih sama orang Lo kok diem-diem aja Apa segala macem Ya kita proses Hukum Kita proses Karena korbannya ada gue Ada Ringo Ada Riu Dewanto Dan lain sebagainya lah Kita rame-rame Kita proses hukum Tapi Di hati gue ini Gue kehilangan Satu miliar itu Kayak Yaudah Kan duit Maksud gue Untung gue masih sehat Untung gue masih Berkarya Yaudah gue kerja aja lagi Duit bisa dicari Jadi mindset gue itu Yang gak bisa diulang apa coba Yang gak bisa diulang apa Waktu Iya Duit Itu bisa dicari Waktu Sekarang nih kita ngabisin Satu jam Ngobrol Satu jam ini gue udah hilang Udah hilang lah Satu jam Kalau gue gak obrolin Yang bermanfaat buat lo Ya satu jam Akan gue sia-siakan Begitu aja Kadang gue juga orangnya Ngaco lah bro Gue kadang hari ini Tidur seharian Gitu Gue bangun Yah sehari gue udah hilang Tapi kalau duit Yang namanya manusiawi Pasti kesel ada Gitu ya Tapi gue gak Ngoyo Wah Kayak Wah Balikin lo Tanya sama temen-temen gue Gue ditipu sama orang banyak bro Sampai gue jadi Temen-temen gue bingung Lo tuh Bego ya Gue terlalu Berperasang kebaik sama orang Kadang-kadang Gue gak bisa menilai orang nih Mau nipu apa tengah dulu ya Sekarang gue udah bisa Dulu tuh gue ngeliat semua orang Kayaknya baik aja Kalau ketemu gue tuh Oh mas Tian Oh baik Ya iyalah Masa penipu Galak depannya Nah itu dia Kan penipu masuk baik dulu Ini ibu ujung-ujungnya Masa juga pernah Awalnya manis kan Iya lah Awalnya manis Segala macem Waduh Udah gitu deh Terus Makanya sampai sekarang Gue kayak Agak susah percaya sama orang Waduh Tapi kan menjadi Menjadi alasan bahwa Kehati-hatian Apa segala macem Kita gak ada sembarangan kan Jadi mungkin bisnis Apa segala macem Gila guys Mohon maaf ya Buat yang perempuan Udah gak bisa Stoknya udah sold out Yang seperti ini Jadi mungkin anda cari yang lain lagi ya Bisa begitu Komel-komel netizen begitu Ada lagi gak satu Kalau boleh kayak gini Eh gimana Emang kita pabrik Itu ya bisa Produksi lagi Habis ini Ini detailnya kayak gimana Lu mau kerjasama Silahkan nih Ini ada males banget Ada cumi Oh marketplace ya Cumi tadi ya Iya Oke Villa Eh kita kapan-kapan Kesini dong Balilah Iya kemarin kita Puncak Kita sekarang luar kota Apasanya kayak outing gitu ya Ini bisa Vila bisa 10 orang Gantian dong Tadi gantian Gantian yang ngomong kan Kuali sekarang gue Udah lah Kalian ngapain sih kerja Terlalu ngoyo-ngoyo banget Kita liburan lah Inong Dimas Kita liburan Maksudnya Gue tuh gak mau gitu loh Didikte sama uang gitu loh Kita liburan ke Bali Bener Ya kalau bisa nanti lah 4 tahun lagi Kalau udah kaya banget gue baru Ujung-ujungnya tetep ya Pokoknya gini bro Ayo Gimana Kalau lu mau ke Bali Kabarin gue aja Ini dimananya Itu di Seminyak Seminyak Dari Lava Vela Dari segala macem Jalan kaki 2 menit Mana yang rekomen Ini rekomen Ya tergantung lu sukanya ngapain Nggak Belum kelar Mana yang rekomen yang bisa Tuker exposure Bisa lah bro Udah lu pake aja Ya bagus Cuman masalahnya Lo coba itu deh Itu masalahnya Apa sih Ini cek availabilitynya deh Ini udah booking full banget Sampai berapa bulan ke depan Tuh dicoret-coret tanggalnya sampai Desember Kanan Desembernya Januari Desember udah masih abis lah Mampir 31 Ya Januari Tuh udah segitu Februari Tuh Inong Liat ya Udah rame Bukan-bukan saya gak mau memberdayakan kalian untuk liburan Udah full Jadi mas gue Duit Bisa dicari lah Brand-brand gitu-gitu kan Cuma udah full Iya Jalan-jalan besok deal-deal lagi Insyaallah sama Brand Definisi tidur dapet duit Iya bener Lu tidur di Jakarta Orang nyawa disitu Ngirim lu rekeningin gitu ya Keren nih Udah full lagi Lebaran kapan lebaran April ya Lebaran ya April Coba cek lebaran Maret April Eh gitu lah Kita lihat April Cakep tuh Liburan disitu tuh Ya udah bicara Banyak udah Bisa Ini rata-rata sama semua Model ini Dua bedroom Kalau ini dua Ada yang tiga Ini nih yang cukupnya Kayak gini-gini nih Dalam situ tuh Gak apa-apa gue Gue kasih rilis Empat-empat dah Dudupoin banget Dagang banget Dagang langsung ya Dagang Pesawat tapi sendiri Bayarnya Kan pake cash flow positif kita aja Apa? Oh iya pesawat Oh iya pesawat parter Oh iya Parter gue juga Nyarter Lion juga sih Amat Garuda Emang kita emang hidupnya Pengennya gratisan pokoknya Emang gue sudah Selama bisa ada yang Gezeki kan ambil aja Ini ya temen-temen ya Jadi ada lima Ada lima ya Di Bali ada Dimana aja bang? Ada di Ubud Di Umalas Di Seminyak Namanya sama semua? Beda-beda Nah ini yang gue tampilin Dua aja lah Big villa Ini tiga bedroom Nama brandnya mana sih? Ini sebenarnya nama villanya tuh Villa Juna Nama anak gue Oh Villa Juna Cuman itu gak gue Kalau di Airbnb Gak perlu gue taruh nama brand lah Karena orang Karena cuman butuh Ininya aja Apa Itu kan karakternya terbatas Oh iya Gak perlu gue Keywordnya Yang penting modern Tropical Big pool Yang mereka search kan itu ya Keluar ini Jebret Guys Nih buat anda yang ingin merasakan Tidur layaknya Christian Sugiono Bangun-bangun lah Mukanya tetep gak berubah Cuman vibesnya Christian Thank you bang ya Thank you Siap 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 Kita kasih solusi